Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam Anda menyaksikan Jatatan Demokrasi Manuver Partai Polisik Koalisi makin kental Mendekati masa pendaftaran Capres Dan juga Cawapres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yang awalnya Digadang-gadang sangat solid Duet Ahaye Anis Sepanduk bertembaran di mana-mana Ternyata mentah juga Apalagi ketika ada statement dari Partai Demokrat Yang merasa dihianati ini politik tidak beretika Bahkan hengkang dari koalisi tersebut Memutuskan saat ini kita lihat Duetnya sudah berubah drastis Bukan lagi Anis Ahaye yang digadang-gadang Tapi Anis Mohaimin Iskandar Ini yang kabarnya membuat berang Kubu dari pihak Partai Demokrat Betul Tapi kita juga sudah lihat di beberapa media Anis dan Cahimin pun sudah membantah Tudingan keras dari Partai Demokrat Dan juga Majelis Tinggi Partai Demokrat Bahwa memang Pemasangan antara Anis dan juga Cahimin Dibentuk dalam waktu yang cukup singkat Di tim delapan pun juga ada Perbincangan yang cukup alot Untuk memasangkan Anis dan juga Ahaye Hingga ancaman hengkang dari Partai Demokrat Seperti judul kita pada malam hari ini Besteri Anis Cahimin Siapa dalangnya? Kita akan bahas langsung di Bija Catatan Demokrasi Malam hari ini Kita nanti juga akan libatkan Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta Untuk bertanya langsung kepada narasumber kami Di studio Boleh temuk tangannya Teman-teman dari UNJ Nanti kita libatkan ya dalam sesi dialog Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu Satu persatu narasumber kami sudah lengkap Hadir di Bija Catatan Demokrasi Ada Bang Bestari Barus Politisi Partai Nasdem Selamat malam Bang Assalamualaikum Selamat malam Anis Imin Presiden 2024 Dekarasi yaudah kemarin ya Bang Kalau yang ini kita dengar juga nih Assalamualaikum Bang Maman Imanul Hak Politisi PKB Posisi duduk memang sengaja kita sandingkan ya Maria Karena sudah resmi berkoalisi Di sebelahnya Nah ini agak sedikit jauh Karena bukan mitra koalisinya Nah ini dia Memang sengaja menjelakadir Ibu Husnul Maria Assalamualaikum Pengamat politik yang juga hadir malam hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum ke semuanya Kemudian kami juga menghadirkan Ada politisi PDI Perjuangan Bang Dedisi Torus Ini narasumber langgaran kita di Catatan Demokrasi Bang Dedisi Torus ini Selamat malam semua Sepertinya tahu rahasia ke depan Bagaimana Siapa yang akan merapat ke PDIP Malam hari ini akan dibocorkan oleh Bang Dedisi Torus Kami juga menghadirkan Bang Andri Roziade Politisi Partai Gerindra Assalamualaikum Selamat malam Bang Andri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Bang Dari ekspresi Dari wajah Dari kata sudah legowo PKB lepas kayaknya Bang Andri Nanti kita bahas lebih jauh Bersama dengan Bang Andri Bang Herzaki Mahendra Politisi Partai Demokrat Selamat malam Bang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Bang Udah gak kenceng lagi Bang Mukanya udah legowo Nanti kenceng emang gak nih Membutuhkan jawabannya malam hari ini Apakah betul dari Demokrat Benar-benar sudah move on Dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan atau belum Karena narasi dari Bang Herzaki Termasuk yang keras Bang Pengkhianat Ini politik tidak beretika Kami merasa ditipu selama ini Bang Herzaki Silahkan Bang Herzaki Langsung Ya begini Bang Sederhananya begini Saya hanya ingin mengingat Ketika setelah diklarasikan oleh Teman-teman Bang Besaru Barus dan teman-teman Di 3 Oktober Tidak lama kan kemudian kami menyambut ini Kedatangan sang mantan ke kantor kami Ya kan Datang ke kantor kami Sebutannya sang mantan ya Bang? Ya kan Udah lengwat Bang Ya kan Sang mantan ke kantor kami Di situ saya masih ingat betul Karena saya berdiri Duduk di paling depan Waktu di ruang Lantai atas itu Setelah kita sambut di bawah Ramai sekali Kader sangat entusias Auditorium Yudhoyono Depan itu Mas Ahaye Ketum saya menyampaikan Mas Di depan saya ini Semua dan seluruh Indonesia Adalah pejuangnya Ahaye Dan per hari ini Semuanya adalah pejuangnya Mas Padahal belum ada deklarasi Belum ada apa-apa Itu saya masih ingat betul Awal Oktober gitu Ya Sehingga sejak hari itu Kami semua Kader-kader patah demokrat Ini kan kita ini kan Mas Ahaye sudah perintah ya Kita ikuti gitu Jadi Tak kurang nih Bicara saya dengan Bang Bestari ini Berdua seringkali bersanding Bersama gitu kan Membela tokoh yang sama Lalu bagaimana di media sosial Kader kami siapapun itu Kalau ada yang nyerang-nyerang mantan ini Kita belah habis-habisan Gak pake mikir-mikir gitu Gak mau banget Termasuk mau diskusi Dua diantara para mantan Termasuk Di media-media online Jadi maksudnya gini Kita berceritakan flashback Jadi mohon maaf gitu Termasuk saya Kalau misalnya saya dibilang Wah kok Bang Zaki ini terlalu Apa? Emosional Atau misalnya termasuk Keras Ya karena saya nih Hampir setiap hari Bersama Mas Ahaye Tau betul bagaimana Perkembangan komunikasi Telepon sehari bisa tiga kali Oleh sang mantan Baru datang dari Jawa Tengah Atau buru-buru Datang ke rumah Diskusi sampai tengah malam Kan mengikuti terus nih saya Dengan beliau ini Jadi tau betul bagaimana Perjuangan kita Yang sungguh luar biasa Meskipun kita deklarasikan Baru 14 Februari Tetapi kami tadi Dari 7 Oktober saja Belum ada apa-apa Sudah seperti itu gitu Nah sehingga Jangan kaget juga gitu Pada saat ini Yang menjadi masalah besar Bagi kami adalah Sudah diputuskan Kami baru diajak komunikasi Dan yang kami sedihnya Dengan tertawa bilang Lebih baik meminta maaf Daripada meminta izin Nah ini yang sedih bagi kami Ini seakan-akan komitmen itu Dijadikan barang yang murah Ya Maaf itu dijadikan Komoditi atau obat yang murah gitu Untuk mengutak Untuk menghilangkan komitmen Tapi gak apa-apa Karena ketum kami Bersyukurlah Kami ini punya ketum Yang luar biasa hatinya Jiwanya lapang Satria sekali beliau Kemarin menyampaikan kepada kami Dan juga menyampaikan Di depan publik Udah Kita move on Kita move on Kita maafkan Siapapun yang menyakiti kita Selesai Bang Zaki nyebut 3 kali Sang mantan Tapi yang kami dengar bang Ini belum jadian bang Belum jadi mantan Belum saling tembak Satu sama lain Ini disini Kalau saya mau buka ya Pertama nih Saya sampaikan 22 Januari Ya Ada 4 orang saksi Dan ada suratnya Nanti akan dibuka oleh podcast Wah ini nanti bang bestari nih Gitu kan Kemudian yang kedua 14 Juni Menyampaikan di depan Pak SBY Ya Kemudian yang terakhir nih Yang terakhir Tapi bukan hanya 3 kali Ini banyak Beberapa kesempatan Terakhir sampai ada surat Sampai ada surat Dan surat itu sudah dibalas Gitu Ya mohon maaf Kalau misalnya katakanlah Bagi kami ini kita Kalau bagi kami sih ini udah Dekat Sudah proses gitu Lalu kemudian kok katanya Mungkin Bapaknya belum menutupi Misalnya nih Ya kan Ya kan Ya misalnya Bapak Ya kan Kalau mau resmi ke KUA dong Surat cintanya tak direstui Nah itulah kita bingung Kenapa dalam 2 bulan terakhir Terus dan terus kok belum jadi Nggak jadi-jadi gitu Ini Bang Ternyata Ya kan Nah ini suratnya ini Tanggal 25 Agusus ini terakhir gitu Ternyata kok Nggak jadi-jadi Dijanjikan ini Dijanjikan ini Ya mungkin takut ngomong sama Bapaknya Atau Bapaknya belum setuju Mungkin ya Kita nggak tahu Tapi yang kita tahu Bahwa sudah dijanjikan Sudah disampaikan Ya kita kan mengikuti itu Tapi nggak apa-apa Ini kan bagian dari proses Kita mengambil pelajaran Dan hikmah saja Bagi kami sudah cukup Karena bagaimanapun Ketum kami sudah menyampaikan selamat Jadi disini saya menyampaikan selamat Kepada Bang Bestari Barus Capresnya sudah tidak lagi jomblo Selamat kepada Bang Maman Akhirnya ketumnya Bukan Caimin Now lagi Sudah menjadi Cawapres Kan begitu Harapan kami Harapan kami tentu Semoga Semoga ini langgeng Bisa lanjut mendaftar Dan sama-sama bisa ikut kontestasi Di Pilpres 2024 Kalau kami yaudah Kita move on Apapun yang terjadi Kemarin ya sudah Ketum kami luar biasa Ya kita ikuti Oke Nah tinggal selanjutnya nih Yang saya bingung Apa lagi Bang? Dengan TV One Mengapa saya ditempatkan disini Loh Emang saya Mau tukeran Emang saya sudah pasti Bersama Bang Andre Kenapa saya tidak diantara Bang Andre dan Bang Deddy Sitorus Misalnya gitu Nah itu yang saya mau tahu gitu Ini ada apa ini gitu Ini ada apa gitu Sepertinya lebih serk sama yang merah nih Yang biru nih Demokrat nih Bang Erzaki Nyaman ya Bang duduk disitu ya Bang Nyaman ya duduk disitu ya Nyaman banget Lebih enak kayaknya Dibandingin sebelumnya Tapi gini Bang Erzaki Bukannya apa Bang ya Meskipun Abang udah move on Dari Partai Demokrat Sudah beralih Dan sudah Mengklaim Saat ini kami membuka diri Dengan koalisi yang lain Tapi itu kemana-mana Bang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBI Kita kena prank Itu ke semua media Menyebarkan itu Sempat membuat kami bingung Apakah betul ada yang tidak berkomitmen Dari awal Sehingga di tengah jalan Berubah pikiran Yang benar yang mana ini Versi Demokrat atau versi Nasdem Karena versi Nasdem Seingat kami Ini kan baru Hanya sekedar eksersis dari Anies Baru menyodorokan nama Tapi belum putus Belum formal itu Bang Ya istilah kasarnya beginilah Ya kan Ya kalau emang belum putus Jangan digrepek-grepek lah Kan begitu gitu Ya kan kalau kasar Tapi udahlah Bagi kami sudah selesai Bang Sudahlah Menurut kami Ketum kami juga sudah menyampaikan Sudah Itu bukan Pak SBI menyampaikan Mohon maaf tadi yang kena prank Itu ada masyarakat Yang mengirimkan pesan Kepada Bapak SBI Wah Pak SBI Demokrat kena prank Oleh musang berbulu domba Nah itu Pak SBI membacakan pesan Jadi bukan Jadi bukan Pak SBI yang ngomong Oke Tapi ada pesan masuk Dan sampai hari ini Memang masih banyak pesan yang masuk Tapi tadi lagi-lagi Ketua umum kami Luar biasa Hatinya sangat lapang Kita move on Kita maafkan Ayo Kita fokus ke depan Karena apa Ada amanah dari masyarakat Dan rakyat yang ingin perubahan Yang telah disampaikan kepada kami Harus kami perjuangkan Apakah nanti bersama Bang Deddy Bisitu Rus Atau bersama Bang Andre Rusyade Ya kita lihat Tapi tolong nih Kenapa Bang Deddy dulu Karena sebelahnya itu Bang Andre Nggak mungkin ini Aku sebelum kita lanjut Lebih panas nanti Siapa tau kan Ini ada 8 lagu yang cocok nih Untuk Jackie nih Ini bicara soal mantan Yang pertama ada lagu Adele Someone Like You Ini pas dengar yang dibilang Bang Andre tadi nih I wish nothing but the best for you Ya kan Sometimes it lasts in love Sometimes it hurts instead Itu yang pertama Ada lagu yang kedua Nature and Happier Ini keren nih lagu Oh yang Indonesia nya Berhenti berharap Saya laun Seven Ada lagi The Massive Di antara kalian para mantan Ini ngompor ini Ngompor ini sengaja banget Ada Yovie and Nuno Sempat memilikimu Keren nih Grand Fairly Maksudnya apa Bang Deddy Maksudnya apa Ya tadi udah jelas kan Kalau dari ceritanya Walaupun kemudian Zaki bicara tentang Apa namanya Katakanlah Pengalaman sebelumnya Tapi dia sudah bergerak ke depan Saya kira itu bagus untuk demokrasi Karena kemudian Kontestasi Pilpres ini Tidak lagi hiruk pikuk soal elit Kita sudah mulai bisa berjalan Bagaimana politik ini membawa Hiruk pikuk persoalan rakyat Kira-kira gitu Dan saya kira cepat-cepat lah Bapernya diselesaikan Supaya kita bisa Maju Indonesia Bisa merapas gitu Salah satunya Untuk maju kan harus bisa jalan Oke siap Sebelum jauh ke sana Ada salah satu judul lagu ini Bang Bestari harus juga nanggapin Kekasih yang tak dianggap Apakah Anis Ahaye Jadi bagian kekasih yang tak dianggap oleh Partai Nasdem Musang berbulu domba Pengkhianat Tidak beretika Ya tanya kepada Bapak domba itu Sama Bapak Musang itu Kami tidak tahu bang siapa Bapak domba dan Bapak Musang itu bang Ya nanti ada yang akan mengakuin itu Siapa sebetulnya Bapak domba Dan siapa Bapak Musang Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat sebetulnya Kalau kepada Gerindra dan PDI Perjuangan Ya mungkin nanti Akan Apa namanya Ada hal-hal yang berproses Ya Terkait dengan mungkin Cari-mencari pasang-pasangan ini Bisa saja nanti Gerindra dan Demokrat Ternyata akhirnya bersatu Kan kita tidak tahu juga Masih panjang perjalanan Dan begitu Pertama Kalau tadi Sesuai judul Siapa Dalang Dalangnya Dalangnya masyarakat loh Pak Warga negara bangsa ini Yang menginginkan Anies Dicalonkan sebagai Presiden Di dalamnya ada Nasdem ya Maka Nasdem bergerak lebih awal Mencalonkan Anies Mencalonkan Anies Mengusung Anies Sebagai calon presiden Dan dikatakan oleh sebagian besar pihak Itu adalah Gila Aneh Segala macam Sekarang Sampai kemudian Dicalonkan tiga nama Ada lagi Barang bang Dedy ini berteriak-teriak Weh kader kami itu Macam kader aja kalian Kan kira-kira itu Itu pun terlewati Masyarakat semakin menuntut Kami mau Anies Dicapreskan Kita mendekat kepada Demokrat Ini harus ada Karena gak mungkin kami sendiri Gila kata orang Kan gitu Akhirnya Jadi Hampir waras Karena Demokrat Kemudian ingin bersama-sama Tidak kemudian Ada pembatasan Di situ Untuk tidak melibatkan PKS Jalan terus Dapat lagi PKS Tidak ada juga Kesepakatan Di situ Kita hentikan Yang namanya Koalisi ini Di tiga partai Datang lagi Yang lain Dan kami masih mau Satu lagi Why not Siapa boleh Bapak Tasi Nanti Kang Maman akan jawab Apakah beliau membatasi Kalaupun ini nanti Kita Bisa bicarakan Di tempat yang Agak gelap sedikit Jadi Kehadiran Daripada PKB itu Di ruang gelap Gak boleh di ruang terang Nanti berisik kali Diambil orang Kan gitu ya Jadi Kehadiran Koalisi ini Untuk Mencalonkan Pak Anies Baswedan Menjadi presiden Kita sering mendengar Saya nih Paling depan Mengatakan selalu Terserah kepada Pak Anies Baswedan Mau siapa Yang akan Dia calonkan Ingat Bang Deddy Dan kawanku Dari Gerindra Koalisi itu Antar partai Bukan partai Dengan calon presiden Maka banyak-banyak Kita bicara nanti Supaya jangan salah-salah Jangan langsung-langsung aja Gak tahu apa yang Mau diomongin Gitu Maka Jika kemudian Ditanyakan Oh ini ada Tikung-menikung Saya perasaan Saya ngeliat Bung Deddy Waktu itu Di Mandalika Ternyata Tikung-menikung itu Bagus untuk Menjadi juara Pada MotoGP Itu bagus Jadi dibenarkan Kalau dalam politik Bagaimana Saya gak bilang Bahwa ini Urusan tikung-menikung Tetapi Tikung-menikung itu Adalah sesuatu Yang bagus Pada balapan-balapan Internasional Dan Nasdem itu Partai modern Begitu Nah apalagi Kemudian Tanggal 20 Ini banyak kali Sebetulnya Tapi karena Bang Jaki ini Soft Ya saya soft Ajalah Tapi kalau kertas tadi Kamilet bisa Setelah sendiri 22 Januari Empat saksi Ini belum dibuka Siapa saksinya itu Gitu loh Kita kepengen tahu loh Kok cuma empat Tim lapan itu Ada lapan Saksinya empat Ini setengah kamar Kemudian ada surat-surat Tadi saya lihat Saya baru ini lihat surat Surat dari Mas Ahaye Kenapa gak diperlihatkan Balasannya Ini ada fotonya Yang itu Enggak Gitu loh Iya kan Ini kan ada fotonya Yang itu Enggak Saya juga sebetulnya Kepengen melihat Biar masyarakat melihat Ini surat-surat Yang harusnya disembunyikan Ternyata Boleh dibuka Kedepan publik Buka aja Gitu loh Tapi tidak ada maksud Apa-apa disitu Gitu Nah Yang menjadi Keheranan saya itu Pada waktu Mendengar surat itu Tanggal 25 Itu ada pertemuan Pertemuan itu Seingat saya Betul ya Bang Cagia Ada pertemuan Pak Anies datang ke Cikeas Kok genit-genit Ah amat surat-suratan Berdua begitu loh Apa Pak Anies itu Dalam Keadaan yang Bagaimanapun Dan kami kenapa Tidak tahu bahwa aja Ada surat itu Diterbitkan Ada apa Yang berkoalisikan Kita ini sebetulnya Saya tahu Pada terakhir kami Ketemu di salah satu Stasiun televisi pun Kita masih bersepakat Terserah Pak Anies Masyarakat harus tahu ini Bahwa kawan kami Mengatakan Terserah siapa Presiden Capresnya Eh siapa Cawa Presnya Yang penting Presidennya adalah Pak Anies Baswedan Saya berharap Apa yang pernah disampaikan Oleh Capres Pak Anies Baswedan Capres kita lah Sekarang itu kan Insya Allah ya Salam dulu Insya Allah Itu Bukanlah Satu kebohongan Beliau mengklarifikasi Di salah satu Stasiun televisi Dan menurut saya Sudah tidak menarik lagi Untuk membahas Bahasa hal serbut Karena sudah sangat Terang Menderang Lebih terang Daripada lampu studio ini Apa yang terjadi Berarti Bang Bestari Kita tidak mau Kita tidak mau Itu bubar Maka harus ada Satu akselerasi Yang dibuat Demi apa Demi Nasdem Bukan kader Nasdem Cak Imin kok Bukan Pak Bapak tahu gak Pak Cak Imin itu siapa Ketua umum beli Ya Dah ada kaitan Dengan Nasdem ini Jadi masyarakat Juga harus tahu Tidak ada Kepentingan Pragmatis Nasdem disitu Itu penting Untuk diketahui oleh masyarakat Tidak ada Kepentingan pragmatis Nasdem Kita ikhlas Demi apa Keinginan rakyat Warga negara Bangsa yang begitu besar Pak Anies Dicalonkan menjadi presiden Bang Bestari Tapi Anies Basri Sempat menyodorkan Nama AHY Kepada Ketua umum partai Nasdem Suria Palo Tapi tidak diresel Tidak pernah ditolak Tidak pernah ditolak Tidak pernah ditolak Bang Suria Tidak pernah menolak Nama AHY Tunggu dulu Tunggu sabar cuy Kira-kira begitu Maha Belanda Masih jauh Dan Bang Suria Demikian hormatnya Kepada AHY Ini adik saya Punya masa depan Yang baik Untuk mengelola Bangsa ini nantinya Jadi tidak ada penolakan Wah kami tidak setuju Kita tidak setuju Terburu-buru Tapi karena sudah dalam Di situ kemudian Dah ini jamnya Maka opsi-opsi Sudah kemudian Harus dilakukan Maka kita jawab 3 September itu Menjadi apa Menjadi 2 September Dan Tidak menghilangkan Hak Pak Anies Baswedan Sebagai capres Dan itu juga Tidak kemudian Menjadi Masalah seharusnya Buat Bang Herjaki Dan kawan-kawan Karena komitmennya adalah Siapapun Cawapresnya Terserah Pak Anies Capresnya adalah Anies Baswedan Yang sekarang Menjadi capres kami Bahasa tunggu dulu itu Itu sinyal positif Apa bukan Karena kalau bahasa Tunggu dulu Kesannya ya Itu nanti diumumkan Tapi tiba-tiba Diumumkan Anies Bukan dengan AHY Tapi Anies sama Cak Imin Sesat lagi ditanggapi Kita harus sudah Dicatakan demokrasi Pemirsa Sebelum kenara sumber lain Boleh sedikit kita ke Bang Bestari Apakah betul Anies sempat menyodorkan Nama AHY Tapi tidak mendapatkan restu Dari sang Ketua Umum Partai Nasdem Saya kira ini Pertanyaan pengulangan Tapi Saya jawab aja Karena belum dijawab Bang Dari tadi Sudah Tadi sudah saya jawab Bahwa Tidak ada penolakan Tapi tunggu dulu bahasanya Tunggu dulu Ada lagunya gak itu Tunggu dulu Iya kan Coba nyanyikan Tunggu dulu Karena Belande masih jauh Iya kan Masih ada mungkin Hal-hal yang baik Yang bisa terjadi Ada lagi yang bergabung Kita tunggu Biar bersama-sama Kan begitu Kalau AHY ditunggu dulu Lama-lama Tapi kalau Cak Imin Cepat banget tuh Bang Iya karena pada hari itu Harusnya ada lagi Yang menceritakan ulang Tapping yang disebelah sana Disitu sudah timbulnya adalah Opsi masing-masing Karena gak ketemu Ini mau cepat Kita mau entar Ini bilang Kalau tanggal 3 Gak ada kami mau permisi Ya kita percepat Tanggal 2 ada Tapi tidak Tidak kemudian Menafikan bahwa Ini tetap Anis Cak Imin pilihan Anis Cak Imin pasti Pilihan Anis lah Bagaimana enggak Emang Anis bisa Didikte-dikte orangnya Kalau yang dia gak suka Mana mau dia Dijadiin sebagai pendamping Infonya Pak Anis Tapi karena Kami istrinya pas Dan diharapkan oleh Masyarakat Indonesia Jadi tuh barang Apalagi Jadi surat Anis Yang disodorkan Yang viral di media sosial itu Tidak akulat Itu tulisan langsung Dari Anis Baswedan Iya masa ketemu Surat-suratan Ini udah ngomong aja Harus ada trust Di antara kita Jadi Bapak pun Kalau membangun koalisi Nanti Dengan siapa Harus ada trust Antara partai politik Dengan capresnya Pak Jangan didikte-dikte capresnya Yang mengajarin orang Yang bercerai Ini kan Saya kan cuman Ngasih tahu aja Ini Bang Dedy Pak Radity Bang Erzadis Di tanggap langsung Bang Kalau kami pengalaman Sama Mas Anis Bang Memang Harus banyak pengalaman Bang Jadi tahu itu Mandalika itu Tikungannya Seperti apa Sepang Seperti apa Sentul Seperti apa Baru matang Namanya itu Oke Nanti Bang Tanggal 13-15 Oktober Motor GP lagi Bang Kita nonton bareng Itu beda topik ya Bang Erzaki Bukankah dalam Poin dalam Piagam Koalisi tersebut Jelas Abang pun juga Sudah berkali-kali Sampaikan Apapun presidennya Tetap Pak Anis Bapak dan Pilihan capres Kami serahkan seutuhnya Kepada Anis Bapak dan Mengapa ada ancaman Tanggal 3 September Rakan Hengkam Ya Semakat Kami ini Demokrat Yang menjadi permasalah utama Adalah kami Berkomitmen penuh Dalam koalisi perubahan Memegang yang namanya Piagam kerjasama Tiga partai Ya Jelas itu Pasal demi pasal Satu sampai enam Kita baca betul Kita laksanakan betul Jadi Kalau misalnya Katakanlah Saya berulang kali ini Berulang kali menyampaikan Kita memang sepakat Bahwa Mas Anis Yang menentukan cawapres Ya Tapi kalau Mas Anis Sudah bolak-balik Menyodorkan Kok ditolak terus Kan begitu misalnya Ditolak Bang Ditunggu Jadi misalnya Misalnya gitu kan Tapi yang pasti begini Kami komitmen Tapi pertanyaan besarnya Begini nih disini Kami komitmen Tapi menurut kami Ada yang tidak komitmen Bukan masalah penetapan Siapa menjadi cawapres Oleh Mas Anis Bukan Mas Anis ini Menurut kami Tapi begini Nasdem juga bilang Kita harusnya bagus nih Nambah koalisi Ya kami senang Silahkan teman-teman Nasdem Inisiatif Misalnya mau nambah koalisi Kami senang Tapi yang jadi masalah Ada etikanya lah Kami ini kan Mitra Koalisi Kalau mau nambah Ya ngobrol dong Diskusi gitu loh Bukan sudah ada kesepakatan Ya Partai A dan Partai B Sudah kesepakatan nih Pada sudah ada Kesepakatan namanya Pegang Kerjasama Nasdem Demoka dan PKS Toto ada yang buat Kesepakatan sendiri Datang Ini nih Kesepakatannya ini Cawapresnya ini Cawapresnya ini Ya kan Mau ikut enggak Kan begitu Kan jadi Wah gimana sih Kita selama ini Mohon maaf ya Kami Bang Deddy seterus Bang Andre ini adalah Saksinya semua Pak Prabowo Mau ketemu Pak SBY Datang ke Pak Jitan Kami komunikasikan sebelum hari Hasil pertemuan Kami sampaikan ke teman-teman Koalisi Perubahan Ketemu dengan Mbak Puan Sebelum ketemu Kami komunikasikan Diminta ketemu Kita ketemu Hasil ketemuan Kita sampaikan Tidak ada dusta Di antara kita Kita terbuka Enggak ada hidden agenda Enggak ada main belakang Jadi kalau dari kami Melihatnya seperti itu Kalau ada diskusi Bahkan kemarin kan ada Teman-teman PKS menyampaikan Sebenarnya kalau Masuknya lebih smooth Bisa didiskuskan Dibicarakan lebih dulu Enggak akan ini ada Gaduh-gaduh segini Nah ini Satu itu Yang kedua juga gitu Tadi kami juga bertanya-tanya Tidak setuju Terburu-buru Tunggu dulu lah katanya Tunggu dulu gitu kan Tapi luar biasanya Keputusan bisa dibuat Dalam satu malam gitu Katanya jangan terburu-buru Tapi keputusan bisa satu malam Lalu yang kedua Deklarasinya tanggal dua Ini kan menjadi ajaib Dan saya mengamini tadi Yang disampaikan oleh Bang Bestari tadi Mengenai Pak Anies ya Apa sosok Apa yang cerdas tadi Kalau gak salah Disampaikan Tidak bisa dipaksa ya Pak Anies Bener kan Tidak bisa dipaksa Berarti itu ada tulisan Tangan Pak Anies Pak Anies orang yang cerdas Sampai beliau menulis Tentu ada pertimbangan gitu loh Bukan asal Bener-bener serius Dari hati gitu loh Jadi ya sudah lah gitu Kita tahu Mungkin itu isi hati Pak Anies Tapi entah mengapa Tidak sampai lima hari Mendadak berubah keputusannya Jadi mungkin saya baca lagi Judul disini Misteri bersatunya Anies Mohaimin Siapa dalangnya Siapa bang? Ya gak tahu saya gitu Masih misteri sampai sekarang Ya bagi saya Ini masih misteri Makanya ada diskusi Inilah yang menjadi Pertanyaan-pertanyaan kami Demokrat memegang teguh Etika Integritas pribadi Komitmen politik Silahkan ngobrol Ajak diskusi kami Mas Herzaki Kami dengar dari Pak Anies Sudah berupaya untuk Berkomunikasi dengan Pihak Partai Demokrat Berkomunikasi hari Kamis Berkomunikasi hari Kamis Semalam Keputusannya hari Selasa Kami tahu Rabu Dari siapa? Dari orang lain Dan tahu-tahu Kami mesti Mengkompirmasi kembali Kepada tim 8 Yang Mas Anies Tanya Apa benar ini? Iya Dan kami kemudian Nelpon Mas Anies Tanya Dimana Mas Anies Di hari Kamis itu? Dimana? Ada di Surabaya Ketemu dengan ibunya Kota Umum dari PKB Kalau misalnya Bayangkan Yang kami juga sedihnya Meskipun yaudahlah Ini karena disebut-sebut ya Sebenarnya kita gak mau Ngungkit-ngungkit nih Bayangkan Mas Anies ini sebelumnya Mas Ahaye bisa tiga kali Ditelepon Tengah malam pun ditelepon Tapi begitu ada keputusan Bersepakat Nasdem dan PKB Bersepakat Mengusung Anies dan Muhaimin Angkat telpon Apa susahnya? Mas Ahaye Tidak ada Dan lalu besoknya Buru-buru ke Surabaya Malah ketemu Dengan calon yang baru Ngobrol dong Sama kita Mas Ahaye Mohon maaf Ternyata Bapak saya gak setuju Bapak saya Lebih maunya dengan Yang ini Pasangannya Karena begini-begini Pertimbangannya Datang secara Gentle Kalau beliau Waktu itu di bulan Juli Salah satu contoh Baru nyampe Dari luar kota Langsung Mas Ahaye mau ketemu Gimana? Wah ayo silahkan ke rumah Jam berapa? Ayo Sampai 3-4 jam diskusi Malam-malam Baru sampai dari luar kota Apa susahnya ini? Sebelum keluar kota Datang dulu Ke rumah Mas Ahaye Udah tau kok Bolak-balik ke rumah Mas Ahaye Mas Anies Tinggal datang Tinggal telpon Sering komunikasi pribadi Tapi gak ada Ini rasanya masih dalam banget Belum move on Kalau dari jawaban ini Bukan Karena tadi ditanyakan Karena saya gak mau nih Mohon maaf Ada yang pintar berkata-kata Dan bernarasi Di tempat lain Seakan-akan bahwa Tidak ada kesalahan disini Tidak ada yang melanggar Komitmen disini gitu loh Ya Seakan-akan bahwa Mas Ahaye gak bisa dihubungin Ya gimana? Anda sudah memutuskan Oke Anda sudah memutuskan Ngomongnya dikamu Kenapa jadi baper begini sih? Gak sorry Udah lah Ini kayak gini jadinya Ini sulit dong komunikasi Ini bukan Ini kayak saya dengar kisah ini Ada Ada Apa Ada atlet tinju Dipukuli oleh Anak SMA Yang baru Gak latihan tinju Terus teriak-teriak gitu Malu kita ini Sebetulnya disaksikan masyarakat Karena tadi ditanya Jadi jangan Gini loh Jangan seakan-akan kita Tidak bisa di kontak Padahal mohon maaf Tadi saya bilang Di luar kota aja Sinyal hilang Nelfon lagi Sinyal hilang Nelfon lagi Bisa 3-4 kali Di luar kota jauh Yang kedua Baru sampai dari luar kota Langsung ke rumah Mas Ahaye Lagi butuh-butuhnya Tetapi Jadi gini Tetapi kenapa Susah sekali Begitu ada keputusan Di hari Selasa Telepon dong Mas Ahaye Datang dong ke rumahnya Secara gentle Secara satria Itu aja Kalau saya Ya meyakini Dengan sikap Mas Ahaye Kalau Mas Anies datang Selasa malam Tengah malam Atau misalnya rempagi Sebelum ke Surabaya Datang dulu Saya yakin Demokrat Masih bersama Dengan Mas Anies Mas Wedan Sayang sikap Mas Anies Tidak bisa kami terima Mohon maaf Jadi begini Ini Sebetulnya saya merendahkan level saya ini Kalau saya ngomongin yang begini gitu kan Tapi gak apa-apa lah Kita semua Saya ini tadi dari Ini yang lain Anggota Dewan Dari Kalau level bicaranya tentang Keluh kesah ini Saya lebih memuji Bung Dasko Hebat beliau itu Ketika Cak Imin lompat Dia bilang Selamat saudaraku Iya kan Itu hebat sekali Gitu Nah Saya tadi dari Kampung-kampung ini sebetulnya Dari Kemayoran Dari Dapil Karena saya ini ya Saya Saya kan Calon legislatif juga Dari Nasdem ini kan Jadi Nah selulah Nomor partai Nomor lima Jadi Yang ditanya sama mereka Ini loh Ini yang ditanya Bang kenapa jadi begini Bang katanya Habis bagaimana Gitu Itulah yang terjadi Itulah politik kita itu Siapa cepat Memutuskan Maka dia akan mendapat Kepercayaan rakyat Siapa mengancam-ngancam Dia akan lewat Tapi sulit bang Angkat telepon AHY Sampaikan keputusannya seperti ini Maksudnya AHY sulit angkat telepon Itu iya Ya kan Apakah Karena Bapaknya juga Melarang angkat Saya gak tahu Saya gak mau menuduh Saya di sebelum Masa AHY Karena begini Sebentar dong Gak ada telepon sama sekali Hari Senin Selasa Radu Kita rapat Terus Kamis malam Bapak namanya Hanis Baswedan Bukan Saya juga bukan AHY Jadi mereka yang Mesti klarifikasi Kalau begitu Ya karena kita bilang ada Saya bilang gak ada Di depan publik Di depan publik Dinyatakan Saya mencoba berkali-kali Biasanya tidak sulit Untuk berkomunikasi Lewat ajudan Gampang sekali Langsung dapat waktu Hari ini Kenapa jadi sulit Oke Tidak Memang tidak ada komunikasi Karena komunikasi Gak nyambung Kalau nyambung Itu komunikasi Kan begitu Dan itu sudah dijelaskan Dimana-mana Ini yang saya sampaikan Tadi di Dapil saya Di Jakarta Pusat Kuncinya komunikasi Bang Bestari Dan Bang Enzaki Sebenarnya Yang melakukan pemindahan cepat Kita juga mau dengar Suara dari PKB Seperti apa Karena PKB Yang tadinya Sudah solid Sudah Betul-betul Menjunjung tinggi Dengan Prabowo Di Bianto Akhirnya Pindah juga Berpaling juga Dia gak berdosa gak Bang Andre Singkat aja Dia gak berdosa gak PKB-KB Kan Kalau pernyataan sikap Gerindra Kan sudah jelas Bahwa kami menghormati Pilihan politik PKB Kita dengarkan Jawab pesan kapnya Dari PKB Dan juga Gerindra PDIP Dan pengamat politik Juga bersuara Sesat lagi Jadi catatan demokrasi Pemirsa Itu tadi disampaikan Pada saat deklarasi Saya mau ke Kang Maman Langsung nih Kang Maman Jadi apa sih Yang kemudian Dil-dilan di belakang Dalam waktu singkat Karena sudah ada Demokrat yang sudah Hampir satu tahun Kemudian Namun Jawabannya tunggu dulu Tapi kalau Cak Imin Cepat kali Ini kan Membuktikan Bahwa Politik itu dinamis Satu Yang kedua Kalau ini disebut Ujug-ujug Atau cepat Enggak juga Karena ada komunikasi-komunikasi Antara Kami ya Di Nasdem Dan juga Di PKB Terutama Para kiai-kiai Yang memang dari awal Mendukung Pak Anies Misalnya Ketika saya mendampingi Ketua Umum kami Gus Muhaymin Di Mekah Kita ketemu Namanya Kiai Taifur Mawardi Beliau murid Dari seorang Ulama Harismatik Sayyid Muhammad Nah Ketika itu Gus Muhaymin Nanya Sebaiknya saya bagaimana Dan lain sebagainya Maka Kalimat Kiai Taifur itu menarik Sebaiknya Pak Muhaymin Dengan Pak Anies aja Untuk Menyempurnakan Meneruskan Keberhasilan Pak Jokowi Itu kata kuncinya Makanya Ada kalimat Keberlanjutan Perubahan Untuk keberlanjutan Anies Keberlanjutannya itu Bahwa dianggapnya Kalau hanya sekedar perubahan Seolah-olah mengoreksi Secara keseluruhan Jokowi dan sebagainya Tapi dengan keberlanjutan Kita ingin menganggap Seperti dalam pidatonya Gus Muhaymin Bahwa Anies Muhaymin Akan meneruskan Apa yang baik Dari pemerintahan Pemerintahan sebelumnya Dengan sesuatu yang sempurna Sesuai amanat konstitusi Nah setelah itu Kita ketemu Banyak kiai-kiai Termasuk Kakaknya Gus Baha Namanya Gus Mahasin Dia keliling juga Ini bagaimana Nah ketika itu Gus Mahim Sebagai ketua partai Tetap Pada mekanisme partai Akhirnya Kita rapat Saya sebagai sekretaris Wakil sekretaris Dewan Suro Menggagas ketika rapat Dewan Suro Ayo pakek-kakek Kita bikin Survei kecil-kecilan Siapa yang mau Tetap dengan Prabowo Siapa yang mau Pindah ke Ganjar Siapa yang dengan Anies Tiba-tiba Suaranya menarik Dengan penjelasan masing-masing Ini kita bawa ke Ketum Akhirnya ketika Ketum ketemu Dengan Pak Surya Paloh Ada tawaran itu Maka tetap Pak Muhaimin Tidak bisa memutuskan Akhirnya Rapatlah pada hari Jumat itu Di rapat Pleno DPP Lalu sorenya Di rapat gabungan Yang melibatkan DPW Dan keputusannya dua Satu Terima pinangan Anies Muhaimin Yang kedua Deklarasi harus Secepat-cepatnya Nah maka saya klarifikasi Yang bilang deklarasi harus Secepat-cepatnya siapa Bang? Di rapat gabungan Amanat Mandat dari Apa Mekanisme tertinggi Di partai Maka Sebenarnya Pak Muhaimin Mau ketemu Pak Prabowo Pada malam Sabtu itu Tetapi Tapi karena rapat itu Mengharuskan Beliau harus hadir Malam itu Lalu besoknya Deklarasi Akhirnya tidak sempat Nah ini mungkin beda Pak Karena bagaimanapun Kita satu tahun 18 hari Sampai hari Jumat itu Bersama dengan Prabowo Komunikasi kita bagus Saya Bang Andre Apalagi kita dengan senior Kita pada Dasko dan sebagainya Bukan hanya sekedar keliling Prabowo Om Muhaimin Tetapi lebih dari itu Apa yang menjadi Imaji kebangsaan kita Dalam melihat Indonesia ke depan Dibicarakan Kang Maman Berarti tidak ada Sama sekali unsur sakit hati Karena tidak dilibatkan Dalam pembentukan Koalisi Indonesia Maju Yang namanya tiba-tiba berubah Pak Di politik itu Tidak boleh baper Di politik itu Tidak ada sakit Tapi politik itu Harus rasional Satu tahun 18 hari Belum juga ada Kepastian dan lain sebagainya Maka Kiai-Kiai Mulai bilang Pak Muhaimin Tolong deh Ini kita udah Melewatkan momentum Momentum Romadon lewat Idul Fitri lewat Idul Ada lewat Sekarang tahun baru Islam Padahal NU punya Kekuatan di hari-hari Kultural itu Masyarakat itu Maka tolonglah Kita waktu kita Sampai ke November itu Itu sudah sangat dekat Kata Pak Muhaimin Saya ini hanya penerima mandat Tidak bisa memutuskan Makanya saya disuruh Dewan Suruh rapat duluan Kita rapat Dan Tanfi rapat Rakernas Rakernas DPW rapat Tapi kalau itu memang Prabowo Tidak ada sama sekali Serk sama Muhaimin Untuk jadi pendampingnya Tidak ada obrolan ke sana Belum jauh ke sana Bapak-bapak Kita sudah bikin Sekretaris bersama di Mentek Kita sudah ada obrolan Saya bareng Pak Dasko Ada di Mekah Pak Dasko sampai bilang Sabar Oke Tetapi kan Itu adalah perspektif saya Dengan Pak Dasko Kiai-kiai di kampung Di atas Pak Muhaimin itu Istilah beliau dalam pidato Ada yang di atas Di atas Di atas Di atasnya lagi Apalagi ada mekanisme Istihoro Ada mekanisme Tanya ke Kiai-kiai Sampai terakhir saja Pak Muhaimin masih tanya Ada enggak Kiai-kiai kita Yang ada di Mekah Ternyata ada Namanya Gus Baidowi Demak Gus Baidowi ada di sana Tolong istihoro Di Mekah Apakah kalau Kita menerima Lamaran Nasdem Anis Muhaimin itu Bagus enggak Dia istihoro Maka dia Ternyata mendapatkan ayat Selama demi kebaikan Terima Anis Muhaimin Selama demi Kemajuan Indonesia Terima Anis Muhaimin Bang Andri Rosyade Itu Keputusan PKB cepat sekali Bang Andri Rosyade Dari Gerindra Kena auto panik enggak nih Setelah pindahnya PKB Ke Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Tadi kan Bang Bestari Dan juga Kang Maman Sudah Mengomentari Bagaimana sikap Partai Gerindra Dan saya ulangi lagi nih Kami sangat menghormati Keputusan Saudara kami PKB Itu haknya PKB Dan Dalam Statement resmi Partai Gerindra Yang disampaikan oleh Ketua Harian kami Setelah mendapatkan Informasi resmi Ofisial Dari PKB Bang Suh Midasku Ahmad Ketua Harian DPP Partai Gerindra Melakukan Konferensi pers terbuka Apa pernyataan Bang Dasko Mewakili resmi Pernyataan resmi Partai Gerindra Kami menghormati Keputusan PKB Kami doakan Teman-teman Sukses di tempat Barunya Dan mari kita Jaga terus Komunikasi Dan silaturahim Untuk tetap Kita Ya Menciptakan Iklim Demokrasi Dan pemilu Yang aman Damai Dan riang Dan gembira Itu Pernyataan resmi Dari kami Saya mau nambahkan Sedikit aja Waktu ulang tahun KB di Solo Saya diminta ketung Untuk menampingi beliau Ketemu Presiden Presiden turun dari mobil Pak Prabowo nyambut Saya bilang Pak Presiden Bagaimana Pak Prabowo Mohimin Cocok Kata Presiden Cocok Nah waktu di ruangan Di ruangan dulu nih Di ruangan itu Sudah ada Pak Irlangga Sudah ada Pak Julhas Ketika itu Lalu saya tanya ulang Artinya apa itu Saya tanya ulang lagi Pak Presiden Ini Pak Mohimin Pak Prabowo Mohimin Cocok kan Saya udah bilang tadi KM Aman Cocok Tinggal nyari penghulunya Nyari momentumnya Jadi di PHP Bukan Ketika itu Waktu itu Ini Bukan Uttar Manan Waktu itu berharap Jawaban yang jujur Dari Presiden Atau jawaban Seorang Presiden Bukan Jadi ketika akhirnya Gus Kauser bilang Ya Bapak lah Presiden itu Bapak Menunjukkan bahwa Sesungguhnya hubungan kami Dengan Prabowo Itu hubungan yang sangat baik Konstruktif dan sebagainya Tetapi soal jadi Atau tidaknya Diserahkan kepada Mekanisme partai masing-masing Sehingga Dinamis aja Orang bisa membentuk Misalnya Yang pertama bikin koalisi Golkar P3 Ban Begitu asik mereka Tiba-tiba Pindahnya masing-masing Dan tidak ada Pembicaraan apa-apa Apakah itu menjadi Sesuatu yang jelek Di tengah politik kita Jawabnya tidak Seluruh partai Punya kedaulatan Dan kemandirian Seluruh partai Juga punya pikiran Bahwa kita Di 2004 Punya target Masing-masing Maka ketika kami Menerima Pinangan Dari Nasdem Siapkan Amin Amin Nasdem ya Yang minang ya Bukan Pak Anies ya Nasdem Sekali lagi Saya merasa Bahagia Karena kami punya Gerindra Dengan senioritas Dan juga Bimbingannya Tidak ada Apa-apa Maria ini serius Bukan bercanda Bukan Komunikasi PKB dan Gerindra Sangat baik Tidak ada Satupun Kesepakatan Yang kami Langgar Bahwa Gerindra Memang kawan Seperjuangan Yang selalu setia Dengan piagam Kerjasama Nah memang Belum Berjodoh Ini punya Lumbung suara Di Jawa Timur Punya suara Yang kok dilepas Bang Tidak ada yang lepas Pak Prabu itu Bahkan Ini jadi Selesai ya Tidak ada masalah Antara Gerindra Dan PKB Meskipun Saat ini kami Tidak dalam Satu barisan Tapi komunikasi Masih sangat baik Silaturahim tetap Terjaga Dan percayalah Dan percayalah Jadi gini Dan percayalah Tanggal 2 September itu Sebelum Koalisi Partai Nasdem Dan juga PKB Mendeklarasikan Diri Di Hotel Majapahit Surabaya Pak Prabu kan Pagi-pagi Menerima Deklarasi Partai Glora Kebetulan Saya hadir Di Jakarta Teater Pak Prabu Menyampaikan Insya Allah PKB Akan kembali Bersama kita Itu satu Yang kedua Pak Prabu Waktu menutup Pidato Menyampaikan Hidup PKB Itu menunjukkan Apa Pak Prabu Sangat menghargai Teman-teman PKB Dan Pak Prabu Berkomitmen Kalau beliau Berikan mandat Oleh rakyat Beliau akan Mengajak seluruh Kekuatan yang ada PKB Dan yang lain Untuk bergabung Membangun Indonesia Secara bersama-sama Yang semangat Tapi kita juga Nggak akan lupa Pidato Pak Prabu Pada saat Deklarasi Dengan Pak Tenggola tersebut Ada aroma-aroma Menyindir Pengkhianatan PKB Di sana Tidak mulus-mulus Pak Prabu Tidak pernah Menyindir PKB Saya ada di situ Jadi yang disyindir Siapa itu Saya nggak tahu Aroma pengkhianatan itu Mengarah ke siapa Yang jelas Sikap resmi partai Sikap resmi partai Tidak pernah Menyindir PKB Jadi yang dimaksud Pengkhianatan itu siapa Saya nggak tahu Yang jelas Yang jelas Ya saya Yakin persis Pak Prabu Tidak menunjukkan itu Ke teman-teman PKB Hanya memberikan gambaran Bahwa dalam dunia politik Di seluruh dunia itu Kadang Pengkhianatan itu ada Gitu loh Saya Kami juga punya pengalaman dulu Nasdem Modalin calon Calon Kandidat tertentu Kami modalin Kami dukung Pamit pun tidak Itu biasa saja Dalam demokrasi Hal itu biasa saja Makanya tadi Waktu Bang Deddy bilang Ada lagu Mantan-mantan Saya tanya Ada mantan terindah nggak Ternyata nggak Ada lagunya Dikutip oleh Bang Deddy Gitu loh Jadi hubungan PKB Dan Gerindra Sangat baik Harmonis banget No heart feeling Dan insya Allah Kalau Allah mentakdirkan Kita akan tetap bersama-sama Nanti Saya rasa gini Bang Andro Ini pola-pola yang sudah menarik Misalnya apa yang dilakukan oleh PDIP misalnya Mbak Puan ketemu semua partai Lalu kita juga ngobrol Waktu kita masih dengan Gerindra Kita sempat Diminta ketemu dengan Pak Ganjar Lalu dapat Lovebird dan sebagainya Itu hal yang ingin mengajarkan pada bangsa ini Politik itu hanya alat Untuk memberikan kemaslahan kepada rakyat Walaupun di belakang-di belakang layarnya Ada sedikit Rame-rame Riak-riak dan sebagainya Banyak bang riak-riaknya Iya Tapi Akhirnya Dengan masuknya Anies Mohamin Secara cepat Ini kan kita nunggu nih Pak Prabowo milih siapa Ini nunggu nih Pak Ganjar milih siapa Masyarakat Lebih senang sekarang Melihat bahwa Pilpres sekarang Pilihannya lumayan banyak Lalu masyarakat juga akan melihat Nanti visi-misinya apa Kapasitasnya bagaimana Dan ini yang disebut dengan Edukasi politik terbaik Yang diwariskan oleh Kekuasaan sekarang Dan itu harus dicatat Dan kami dengar juga AHI ini masuk radar PDI Perjuangan Karena Puan Malani pernah Menyebutkan salah satu kandidat Cawapres dari Ganjar Panowo adalah AHI Bang Deddy Sitorus Nanti bisa komentar Usai jadah berikut ini Hanya catatan demokrasi Ya kita lanjutkan diskusi Seperti yang tadi Andro Beda Sampaikan Kita cukup ingat ya Andro ya Bahwa Puan Malani Sempat sampaikan Nama AHI masuk Dalam radar Cawapres bagi Ganjar Panowo pada saat itu Lagi solid-solid ya Dengan koalisi perubahan Apakah saat ini Wajah sumberingah Bang Deddy ini Karena sudah menjalin Komunikasi intens Dengan Bang Herzaki Dan kawan-kawan Sudah fix nih Bang Sebentar Sebelum Bang Deddy Ini apa CLBK Cinta Lama Bersemi kembali Antara Antara Demokrat Dengan Bang Ini udah dari tadi ngomong Kita mau ngomong aja Masih sempat-sempat Dia ngatur narasi Coba Jadi saya sebelum Sampai ke sana Pertama Dari melihat Perdebatan tadi Dan mencoba Apa namanya Memahami Merasakan ya Apa yang terjadi Di antara teman-teman ini Tapi saya tidak mau Berkomentar soal itu Saya jadi bersyukur Kita punya ketua umum Yang namanya Megawati Soekarno Putri Yang ternyata Tidak saja Mengajarkan kami Sejak masuk Di perjuangan Untuk belajar yang namanya Kesabaran revolusioner Dan Ibu Mega Sudah membuktikan itu Betapa kuatnya Dia sebagai seorang perempuan Menghadapi tekanan rezim Juga Menghadapi Ketidakpastian Dalam politik Ya Dan itu Terus terang Saya terpikir Jadi Ibu itu Tidak omong kosong Ngajarin kita Kesabaran revolusioner Karena beliau Tunjukkan Tidak ada rasa takut Sedikitpun Tidak ada Apa ya Rasa panik Mau begini Begitu Saya melihat bahwa Kita memang dididik Dengan benar Karena apa Memang Kalau tadi ini Soal pacaran Mantan segala macam Kan selalu memang Ada yang namanya Romantika Ada yang namanya Dinamika Ada yang namanya Dialektika Hal yang biasa saja Dalam politik Dalam hubungan juga begitu Ya Tidak tahu saya Sebelah sini pelaku Ada korban Pelaku Ada korban Itu kan dinamika semua Iya kan Tapi yang paling penting adalah Saya hanya bertanya Apakah itu membangun Peradaban politik kita Menjadi lebih baik Apakah benar Apa yang dikatakan oleh Ustadz Maman tadi Bahwa ini Memberi pelajaran Yang berharga Bagi Bagi Generasi yang akan datang Saya tadi coba berpikir Pelajaran apa Sebenarnya Yang kita dapat Dari Pikuk elit kita Hari ini Yang kita dapat Adanya selalu Bahwa Adanya ketidakpastian Satu Yang kedua Ya kalau suka Jangan suka banget Benci Jangan benci banget Gitu ya Kira-kira ya Kalau menurut saya Jadi Kalau tahapnya Masih Masih Pacaran Ya gak usah lah Pakai-pakai rumusan Harta gunung gini Kan kira-kira Gitu nih Urusannya Jadi rame Padahal kita kan tadi Seperti di awal saya bilang Ya romantika Dinamika Dialektika Itu hal yang biasa Tetapi menjadi persoalan kan Ketika ada Tadi Soal Apa namanya Perjanjian peranika itu Akhirnya Semua bisa Memandang dari sisi Sudut pandangnya Masing-masing dong Gitu loh Nah Lalu Tadi Kembali ke pertanyaan ya Tadi kan sudah ya Saya bersyukur Punya ketua umum perempuan Namanya Ibu Megawati Soekarno Putri Ini berkah buat Indonesia loh Ya Berkah buat Indonesia loh Saya gak kebayangkan Kalau ini laki-laki Ketua umum kita Lalu Ikut nih Ya dansa-dansi politik Betapa hari ini Gak ada yang ngomong negara lagi nih Pasti semua ngomongnya soal Siapa dengan siapa gitu loh Jadi Soal apakah AHY Ber Ber Peluang menjadi wakili presiden Peluang itu masih ada Nama-nama yang saat ini Sekitar dua atau tiga Yang sedang Direnungkan Didiskusikan Didalami oleh Ibu Ketua Umum Itu mudah-mudah Salah satunya Ada yang nama AHY Ya itu yang berundang Nanti menjawab DPP lah Ya Dan itu tugas Anda juga Sebagai wartawan mencari Tetapi yang perlu saya sampaikan Bahwa calon kita Insya Allah Mudah-mudahan itu Memang anak muda Karena Kita membutuhkan Presiden dan wakili presiden Yang Memang bisa berdialog Dengan anak-anak muda Kan seperti itu Karena memang Apa namanya Jumlah pemilih muda kita Ini kan Mencapai 52% Dari apa namanya Total pemilih yang ada Jadi memang agenda-agenda Yang apa namanya Punya dialektika yang baik Dengan anak muda Pasti akan mendapat tempat Nah Terus terang Ya Ada banyak pertanyaan Seharian ini Dari kemarin juga Saya banyak menerima pertanyaan Apakah Demokrat akan dengan PDI Perjuangan Apakah Pak Haya bagaimana Saya bilang PDI Perjuangan ini kan Partai yang terbuka Anytime Ya Mau bertemu Dengan Ibu Mega Mau berdialog Dengan PDI Perjuangan Tetapi kan kita menunggu Apa namanya Sikap politik final Dari Demokrat dong Ya tau karena Kalau soal ketemu Komunikasi itu kan Sudah intens kita lakukan Dan apapun itu Sampai detik ini bang Iya dong Oke Dan tidak hanya Satu channel gitu Formal Informal Dan apalagi kita Dideperkan sering ketemu Dengan teman-teman Sering berdialog gitu ya Tetapi Yang ingin saya katakan Adalah bahwa Sebenarnya Jujur aja Kita terlalu gaduh Urusan ini Saya membayangkan Begitu banyaknya Ruang publik Yang dialokasikan Untuk acara-acara Yang hanya menyangkut Kepentingan elit ini Terlalu banyak Daripada kita bicara Soal anak-anak muda ini Soal persoalan Yang banyak sekali Di sekitar kita gitu Dan ini media juga Punya dosa loh ini Selalu membawa Lah-lah yang bersifat Benturan Apa namanya Kita cari pencerahan Yang didapat Kalau pencerahan Yang dicari Yang ngopi Berdua Kita klarifikasi Makanya Bang Lady Yang kita undang terus kan Saya begini Ya oke lah Saya memandang itu Kedaulatan partai lah Masing-masing Untuk memutuskan Dengan siapa Pada siapa Gitu ya Tidak juga kita merasa Paling baik Makanya tadi saya katakan Saya merasa Mendapat pencerahan Dari apa yang dialami Teman-teman ini Tapi saya berharap Bahwa Masyarakat Tidak menangkap ini Sebagai Apa namanya Dimana Loyalty Dignity Desensi Itu emang tidak ada Dalam perbandaraan Partai-partai politik Itu kan bahaya Ya Itu sangat berbahaya Dalam politik itu Harus ada dignity Harus ada disensi Gitu loh Kalau tidak Ngeri banget nih politik Apa aja bisa Ya Bikin U-turn Di jalan yang udah ada jelas Tanda U-turn gak boleh Masih juga di Bubbles Nah ini saya kira Yang perlu kita pelajari Dan saya berharap Kami juga ingin menyampaikan selamat Buat Pak Anies dan Pak Gusimin Ya Cak Imin Yang sudah Mendeklarasikan secara konkret Kita tunggu nanti Benarkah itu sampai Kok ragu sih PDIP Bang Ya kan belum Sampai pendaftaran Bang Sampai Oktober nanti Bang Tadi kalian yang bilang Bahwa perubahan itu kan pasti Itu biasa Bukan-bukannya soal pasang Bukan soal partai Kalau partai kan udah cukup Jadi gak terlalu penting Cukup pun kita terus aja Ya oke Tapi itu yang kita tunggu Lalu apakah nanti Pak Prabowo dengan siapa Pak Ganjar dengan siapa Saya kira tidak akan menjadi Isu yang sangat penting Yang penting kita cari tahu Sebenarnya apakah memang Ini untuk kemasalahan rakyat Atau sekadar untuk Kepentingan partai Atau sekadar untuk Kontestasi Ini yang sebenarnya kita ingin lihat Ya dan kami Berterima kasih Kepada Kerjasama politik Yang sudah kami bangun Dengan tiga partai lain Yang mudah-mudahan akan bertambah Insya Allah Dan itu berkah Karena semakin Banyak Teman seiring sejalan Semakin banyak Otak berkukul Sinyal mengerucut ke demokrat Seperti yang Demokrat ya tentu saja Kenapa tidak Yang lain juga boleh Gitu loh Kalau yang sudah berteman aja Bisa cerem Masa yang gak pernah Janji apa namanya Jadian gak boleh gabung Kan lucu Iya kan Oke Kita boleh ke Ibu Usnul Bang Dedy Bagaimana Bu Usnul Melihat semua ini Ibu Manuver para elit politik Yang dipertontonkan Di ruang publik ini Saya gak bisa mengambil Kesimpulan seperti itu Put it everything in perspective Di dalam konteks itu Sebagai ilmuwan politik Tentu saja inilah dampak Dari undang-undang Capres persyaratan 20% Sehingga elektabilitas Menjadi kunci Atau bahkan untuk syarat Mendaftar saja begitu Jadi regulasi Ini persoalan regulasi Yang kedua Tidak adanya koalisi Permanen di dalam Kepolitikan kita Jadi emang cair Mau gak mau ya itulah Dampaknya di dalam konteks itu Kita belum bisa Membangun modal Kayak koalisi Pekatan harapan Kayak di Malaysia Atau koalisi partai Liberal Dengan partai Partai nasional Di Australia Yang sudah berpuluh tahun Akibatnya Ya put it everything In perspective Nah koalisinya Dibangun oleh apa Kalau kita bahas Koalisi ideologis Ataukah Sosiologis Ataukah Psikologis Karena merasa sama Seperti itu Nasionalis sekuler Nasionalis religious Atau seperti apa Atau juga Untuk kepentingan Rasional Rasionalnya Elektabilitas Menambahkan Pundi-pundi suara Karena Politik kita Pilpres kita Pemilu kita Itu sangat ditentukan oleh Bukan sangat ditentukan Dipengaruhi yang sangat kuat Dominan oleh Lembaga-lembaga survei Sehingga Oh daerah mana nih Yang belum kuat Sehingga terjadi Misalnya PKB Yang Bidwin Quote ya Konstituen loyalnya Itu ada di Jawa Timur Tentu saja Dilirik oleh Partai-partai yang lain Di dalam konteks ini Untuk diajak Berkoalisi Atau Untuk ikut Berkoalisi Atau dengan mudah Waktu itu Pada saat pertama Setahun ya Setahun dengan Setahun lebih Dengan Gerindra Misalnya Jadi Kalau dilihat Dari situ Persoalannya Tadi yang dikatakan Ibu Mega sebetulnya Tidak hanya cuma perempuan Ibu Mega itu Tetap punya yang disebut Male power relation Namanya Soekarno Ada Soekarno putri Di belakangnya Jadi Punya kekuatan besar Di dalam konteks Sejarah kepolitikan Di Republik kita Nah Untuk apa Berkoalisi Tentu saja Untuk persyaratan Pencalonan 20% kan Saya sudah dari Sejak 2005 Waktu di Komisi 2 Masih jadi anggota KPU Saya seringkali Mengingatkan Hati-hati Membuat peraturan Berundang-undangan Anda kok yang kena Dulu dari 51 atau 52 Anggota Komisi 2 Saat itu Saya ngomong Anda duluan yang kena Ternyata betul Dari 52 itu Cuma 2 Yang terpilih kembali Di dalam Pemilu 2009 Jadi ini juga Hati-hati Di 2004 Itu ada 5 pasang Jadi semakin Banyak Pasangan capres Sebetulnya semakin Baik bagi pemilih Cuma tadi Kembali lagi Kata Bung Deddy Bung Deddy ya Rakyat sebetulnya Juga capek Dengan elit politik Yang ribut Tapi sebetulnya Di dalam politik Ya begitu Lebih baik Berdebat Apapun itu Daripada Kemudian Karena di dalam Demokrasi itu Excluding the use of force From bullet to ballot Kayak gitu kan Dari senjata Menjadi omong-omong Cuma persoalannya Tingkatkan Kualitas omong-omongnya Apa omong-omongnya Bagaimana melindungi Segenap tumpah Darah Indonesia Mencerdaskan bangsa Kemudian Mensejahterakan Rakyat Indonesia Jadi bukan Rakyat Vietnam Bukan rakyat Cina Bukan rakyat India Bukan rakyat Australia Tapi anak Bangsanya sendiri Jadi omong-omongnya itu Selesailah Dengan urusan ini Karena memang Gak ada Koalisi permanen Di republik kita Gak ada Kecuali nanti Setelah Pilpres ini Coba dibangun Koalisi-koalisi permanen Yang terjadi Seringkali Anti kompetisi Partai politik Maunya 20% lah Di atas 20% Yang bisa maju Cuma BDIP 22 ya 22, sekian persen Jadi cuma BDIP Yang bisa Rekrutmen Kadernya sendiri Kalau yang sekarang Tersaji Karena sedang ramai Juga hari ini Harusnya dari KPK Ingin memanggil Salah satu kandidat Kita sendiri Mohi Min Iskandar Itu lagi ramai sekali Ibu Saya sudah 2005 Artinya Berapa puluh 18 tahun yang lalu KPK Jangan jadikan KPK Menjadi alat Untuk menghancurkan Lawan-lawan politik 2005 Dan waktu itu KPU Zaman saya Sudah membawa Kemahkamah Konstitusi Karena KPK ini Dia adalah Alat Rezim Eksekutif Atau yudikatif Jangan dicampur-campur Anda melihat itu Sekarang KPK Dijadikan alat politik 2005 Saya sudah bicara begitu Sampai sekarang Lebih Sampai sekarang Malah Gini Kadang-kadang Anak-anak mahasiswa Suka melihat Pokoknya Anti korupsi Anda lihat Di lembaga KPK Sepertinya malaikat Enggak Di KPK itu Polisi dan jaksa Dua lembaga Yang sebetulnya Juga termasuk Dalam kutip Tanda kutip Kayak gitu ya Korup juga Bukan ditaruh Di KPK Kemudian menjadi bersih Nah ini adalah Tantangan dari bangsa kita Bagaimana Menyelesaikan Korupsi ada dua Koruptor sejati Dan yang dikorup Ini tundingan Ibu Sunul Serius sebenarnya Apakah ada bukti Saya sudah pernah dipanggil KPK Saya pernah diintrogasi KPK Tiga tahun saya berurusan Dengan KPK Dan sampai Kemudian undang-undang Pasal 53-nya Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi Dan memang Itu Berkentangan Dengan undang-undang dasar Meskipun itu Murni proses hukum Nah Dalam konteks politik Seperti ini Kan kemudian Membawa pasal-pasal Hukum Sepertinya itu Legal Adil dan sebagainya Kenapa baru sekarang 2012 misalnya Dan apakah cuma Calon ini saja Kita masih melihat Makanya Berhati-hati Saya sudah 2005 sudah mengatakan itu Bahwa Jangan gunakan KPK Menjadi alat Untuk menghancurkan Melawan politik Karena di dalam demokrasi Tentu saja Oposisi itu Menjadi sangat penting Oke Jadi mari kita Semua bersama-sama Untuk membereskan Ini kan sudah Kesimpulan Jangan gunakan KPK Menjadi alat politik Ada buktinya Saya kira Kita jangan terlalu cepat Mengambil kesimpulan itu Apalagi langsung Mengatakan Jangan Artinya kan sudah Ini perlu diklarifikasi Perlu Anda membuat forum Untuk KPK Mengklarifikasi ini Dan kita juga Jangan terlalu melebar Kemana-mana Kalau menurut saya Pembicaraannya Kita tunggu sampai hari Pendaftaran Bapak Kita harus judahnya Dicataan demokrasi Pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Catatan demokrasi Dimana Anda berada Wabil khusus kepada Seluruh para narasumber Yang saya tidak sebutkan Satu persatu Namanya Tidak mengurangi Rasa hormat saya Rakan-rakan kita Adik-adik para masiswa Dan pada seluruh Rakyat Indonesia Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Kita sudah dengarkan Dialog panjang Tentang drama politik kita Yang akhir belakang ini terjadi Rasanya lebih seru Daripada drama Korea Bahkan memang itulah Politik di Indonesia Terkesan penuh Bagaikan sandiwara Yang penuh dengan Adegan-adegan Yang paling menegangkan Bagi rakyat kita Indonesia Inilah pembelajaran Bahwasannya Kalau ditanya Siapakah Misteri dalam Terjadinya Antara Anies Dan Pak Cak Imen Jadi bersatu Cuma satu Kepentingan Sebab Dalam dunia politik Tidak pernah akan Ada yang abadi Kecuali Kepentingan Yang kedua Karena ada yang Dipentingkan Siapa yang dipentingkan Adalah Suara Nahliin Saya jujur Karena yang dikejar Oleh Pak SP Alias Nasdem Dan juga Pak Anies Suara Nahdiin Di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Tapi NU Sudah berkata NU Tidak kemana-mana Tapi orang NU Pasti ada Di mana-mana NU Tidak harus ada Di PKB Dan tidak harus ada Di Golkar Dan tidak harus ada Di Gerindra Dimanapun NU Boleh ada Itulah kesannya NU Tapi kalau NU Mendirikan partai Dan ada partai Yang dilahirkan oleh NU Itulah karya Daripada anak NU Karena itu Seluruh warga negara Republik Indonesia Betapa besar Perannya ulama Betapa besar Perannya Ada nilai-nilai Historis agama Di negara kita Yang kedua Mari kita ambil pelajaran Wama tadri napsum Mada taksi bugoda Wama tadri napsum Bia ayi ardintemud Manusia memiliki Keterbatasan Jangankan Barunya akan terjadi Nanti pendaftaran Kita dengar Pada waktu 2019 Bagaimana Mahfud MD Tinggal sedetik lagi Melangkah Pendaftaran Bisa berubah Jadilah Satria Saya pun bangga Kemarin begitu mendengar Ungkapan sambutan Dari AHY Yang begitu Meliki Satria Saya berharap Mudah-mudahan AHY ke depan Jadi pemimpin Yang lebih baik Walaupun hari ini Harus merana Tapi tidak harus Menderita Tapi lebih-lebih Yang merana lagi Sesungguhnya Sahabat kita Yang dua ini Yang belum juga Mendapatkan pasangan Mudah-mudahan Kita doakan Malam hari ini Supaya lebih cepat Dapat pasangan Lebih jelas Bagaimana akan Melangkah ke depan Entah siapapun Kalau PKB Dengan Nasdem Sudah beriring Barganding bersama Tinggal PDIP Dan juga Greenra Moga-moga Allah persatukan Keduanya Wa'alaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Pesan-pesannya ini Arahan dari Pak Kiai Sumaro Terima kasih Pak Kiai Sumaro Bang Bestari Kang Maman Bosnul Terima kasih Terima kasih juga Bang Dedy Bang Andre bagaimana Terima kasih Bang Jaki terima kasih Dan juga kami ucapkan Terima kasih Untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Kita akhir Di catatan demokrasi Malam hari ini Kita tunggu nanti Bagaimana akan Hina Minka Politik Pilpres 2024 ke depan Saya Maria Sekaf Dan saya Andromeda Mercury Saksikan terus catatan demokrasi Dengan plot twist Plot twist Drama Koalisi Hanya di TV One Pemirsa Sampai jumpa Sampai jumpa